Persidangan, ahli mengatakan tes poligraf atau light detector awalnya dijadikan sebagai alat bantu untuk membantu mengungkap terang sebuah kasus. Namun jika tes poligraf itu mendukung barang bukti lain, maka bisa dijadikan sebagai alat bukti. Terkait dengan poligraf, saya kira ini sesuatu aspek yang masih perlu diperdebatkan lebih lanjut. Kenapa demikian? Apakah hasil poligraf itu merupakan barang bukti atau alat bukti dia? Ada yang menyebut poligraf itu adalah alat bukti, ada yang menyebut sebagai barang bukti. Tapi meskipun demikian, proses penemuan atau proses untuk mendapatkan hasil tes poligraf itu tentu ada aturan yang mengaturnya yang harus diacu. Ada standar prosedur yang harus diacu. Seperti tadi saudara penasihat hukum menyebut ada perkapolri. Perkapolri yang mengatur tentang dengan cara bagaimana orang diperiksa. Kalau seandainya hasil yang diperoleh itu dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang mengaturnya, maka tentu hasilnya itu tidak bisa diterima sebagai bukti. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang melawan hukum, maka itu tidak bisa diposisikan sebagai bukti di dalam perkara tersebut. Saya teringat sebuah teori yang sudah berlangsung dan sudah ditemukan sejak tahun 1920-an, kalau saya tidak salah, dalam perkara pidana di Amerika. Saya lupa perkara pidana apa. teori itu adalah teori Defrid Poisonous Tree. Teori buah dari pohon yang beracun. Jadi kalau seandainya pohonnya beracun, apapun yang dihasilkan dari pohon yang beracun itu, pasti akan beracun juga. Sehingga dengan demikian, kalau ini kita kaitkan dengan proses penemuan alat bukti, kalau seandainya cara memperoleh alat bukti itu adalah sesuatu yang tidak benar, maka alat bukti itu adalah juga menjadi sesuatu yang tidak benar. Demikian.